Masih ada nih, pengungkapan tindak kasus kejahatan oleh anggota kepolisian. Berikut aksinya. Laporan adanya tempat hiburan malam ramai pengunjung lakukan pelanggaran protokol kesehatan. Tim gabungan Pores Tabus Medan Sumatera Utara lakukan razia. Pores Tabus Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko memberikan himbawa. Saat ini, jungkir balik untuk menekan angka COVID-19. Namun faktanya, malam ini rekan-rekan melanggar semuanya. Setelah ini, rekan-rekan petugas segera bidatang semuanya naikkan ke truk bawa ke Pores. Semuanya tanpa terkecuali. Seluruh pengunjung bar diperintahkan untuk diamankan ke Pores Tabus Medan Sumatera Utara. Karena terbukti melanggar prokes. Dua lokasi jadi sasaran polisi. Lokasi pertama adalah KTV Skorpiohang, terletak di jalan Haji Adam Malik. Di sini polisi mengamankan puluhan pria dan wanita pengunjung KTV. Dan langsung membawanya ke Mapores Tabus Medan. Lokasi kedua yakni Bar Haid di jalan Abdullah Lubis. Di sini polisi mengamankan ratusan pengunjung bar yang mayoritasnya sudah dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Dari pemeriksaan sejumlah ruangan, polisi menemukan narkoba jenis ekstasi. Dan satu paket daun ganja kering yang ditinggal pemiliknya di dalam kamar mandi. Salah seorang pengunjung berkebangsaan Inggris juga ditemukan tak berdaya, diduga karena mabuk berat. Dari pendataan petugas, para pemilik tempat hiburan malam mengubah penampilan tempat usahanya untuk mengelabui agar terhindar dari rahasia. 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hari ini Polis Tabus Medan melakukan kegiatan operasi justisi pada dua titik. Bahwa dua tempat hiburan itu tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Polis Tabus Medan mengamankan kurang lebih 100 pengunjung karena melewati batas dan tidak melakukan prokes sebagaimana yang telah ditetipkan. Dari dua tempat yang kita lakukan operasi ini, ada bahan-bahan narkoba yang kita temukan. Kita lakukan tesuri, kita segel, karena sudah jelas kita melakukan pelangkalan. Para pengunjung dan pekerja dua tempat hiburan malam diamankan di lapangan Map Fores Tabus Medan untuk dilakukan pendataan dan tes kuril. Jika dari mereka ditemukan unsur pidana, maka proses hukum akan diterimanya. Asik kan bro, tayangan di Jatan Ras. Makanya pantengin terus Jatan Ras, Senin sampai Jumat jam setengah 12 malam. Ada apa lagi ya di episode berikutnya Jatan Ras? Pantengin terus Jatan Ras! Jatan Ras, Jatan Ras, Jatan Ras, Jatan Ras, Jatan Ras.